LPPL Ratih TV Kebumen resmi migrasi dari siaran televisi analog ke televisi digital. Peresmian siaran televisi digital Ratih TV dilakukan oleh Bupati Kebumen Arief Sugianto Rabu 9 Maret 2022 malam di Pendopo Kabumian Kebumen. Peluncuran siaran televisi digital Ratih TV bertempatan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional dan HUD ke-76 Persatuan Wartawan Indonesia Tingkat Kabupaten Kebumen. Hadir Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi, Jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Kominfo Kebumen Budi Suwanto, Ketua PWI Jateng Amir Mahmud, Ketua PWI Kebumen Suprianto, serta tokoh masyarakat. Bagi Ratih TV, siaran televisi digital di channel 30 digital diawali dengan siaran simulkes atau siaran TV digital tanpa harus mengakhiri TV analog sejak 1 November 2021. Sedangkan penghentian siaran televisi analog atau analog switch off sudah dilakukan sejak 1 Februari 2022 atau lebih cepat dari batas akhir 30 April 2022. Untuk menikmati siaran televisi digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya dan canggih teknologinya, bagi masyarakat yang masih memiliki televisi yang belum support digital, harus menggunakan setobox atau STB. Dari Kebumen, tim liputan Ratih TV memberitakan.